Intro Shedara Lun, tim terpadu Biren, mulai dari Satpo PP dan WH, Polsek Kota Juang, Koramil, Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan UKM, Jamat Kota Juang, Perangkat Desa Bandar Biren, dan unsur lainnya, pada Jumat 9 Desember 2022 sore melakukan penertiban. Penertiban dilakukan di ruas jalan Langgar Square atau depan Menasah Kota. Di ruas jalan tersebut ada sejumlah pedagang musiman berjualan durian, jualan pulsa, kios kecil, dan juga menjual pulut. Mereka diminta tidak berjualan di kawasan tersebut, tenda jualan dibuka bersama dan dipindahkan. Amatan Sraminus.com, tim terpadu mendatangi pedagang dan menjelaskan maksud kehadiran mereka, kemudian meminta para pedagang untuk membongkar tenda jualan. Beberapa pelapak langsung membongkar dibantu anggota Satpo PP dan WHA. Jamat Kota Juang bersama Perangkat Desa Bandar Biren juga tim terpadu mengingatkan para pedagang untuk tidak berjualan di lokasi yang dilarang. Ketua tim terpadu penertiban Kaupaten Biren, Khairullah Abid SE mengatakan, penertiban digelar dalam rangka menciptakan kelanjaran arus lalu lintas di sekitaran pusat kuliner Langgar Square, khususnya di sebelah utara jalan yang pada waktu tertentu terjadi kemacetan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambinus.com Terima kasih telah menonton!